Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pemilu saudara Icawa Pres nomor urut 2. Gibran Raka Buming Raka meminta maaf soal pernyataannya yang menyebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Gibran mengaku kalau pernyataannya itu keliru, Gibran pun mengoreksi pernyataannya setelah diberitahu kalau zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Gibran juga berterima kasih karena pernyataannya sudah dikoreksi. Kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek yodium asam sulfat ini memenuhi enggak? Sebelumnya saudara Gibran menyebut ibu hamil harus dilakukan pengecekan kadar asam sulfat untuk mencegah stunting. Hal itu disampaikan Gibran saat mengunjungi pondok pesantren Asidikiah di kota Tangerang, Banten. Dalam kampanyenya pasangan Prabowo dan Gibran, Gencar memberikan susu gratis saat menyapa warga. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu kerap menyosialisasikan pencegahan stunting. Kita sudah lulus di pesantren, kita akan. Kita akan mengisi mempunyai masalah stunting. Ini di masalah remaja, jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek, yodium asam sulfat ini memenuhi enggak? Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek sudah 2 tahun.